Intro Dalam diskusi umum sesama teman di salah satu kantin kampus Perbincangan kita terkait isu yang sedang panas Soal kebocoran data yang terjadi pada sistem digital milik pemerintahan Polaku utama mengaku dirinya bernama Bjorka Bjorka meretas beberapa data milik pemerintahan Dari data milik pejabat sampai data-data kepresidenan Bjorka juga mengakui bahwa dirinya meretas hampir 1.500.000 data-data kartu provider Dan salah satu data dari kartu provider itu bisa saja adalah data milik kita Lalu salah satu teman mempertanyakan Sebenarnya apa tujuan dari Bjorka itu? Apakah dia adalah seorang penjahat? Yang meretas data-data penting untuk kemudian dijual kembali Namun jika data itu dirinya perjual belikan Lalu kenapa dirinya mempublikasikan itu secara terbuka? Padahal kebanyakan hacker adalah orang-orang yang bekerja di balik layar Tidak mempublikasikan data-data yang diretasnya Apalagi mempublikasikan dirinya secara terbuka Lalu sebenarnya siapakah Bjorka itu? Jika menilisik sosok dari Bjorka ini Diketahui bahwa Bjorka mengakui dirinya berasal dari salah satu kota, Polandia Dan dalam postingan di Twitter Bjorka menuliskan bahwa dirinya memiliki teman yang berasal dari Indonesia Bjorka juga mengaku bahwa dirinya resah dengan sistem pemerintahan Indonesia Oleh karena itu alasan Bjorka membocorkan beberapa data penting Untuk menyerang secara langsung pemerintah Indonesia Lalu kemudian banyak sebagian dari masyarakat bertanya Apa sebenarnya keuntungan dari Bjorka dalam membongkar kebusukan politik di Indonesia? Karena sejatinya seorang hacker adalah seorang pencuri Dan hasil pencuriannya kemudian dia jual kembali Namun Bjorka ini berbeda Tidak bermain seperti kebanyakan hacker yang lain Bjorka seperti memiliki rasa kepedulian tinggi Tentang persoalan-persoalan penting yang ada di negeri ini Salah satunya Bjorka membocorkan data tentang kasus Munir Bjorka mengakung berdasar sistem badan intelijen nasional dalam mengungkap kasus Munir Kasus yang sudah bertahun-tahun tidak pernah terungkap Menjadi sebuah misteri yang ditutup-tutupi Suara aktivis pembela masyarakat kelas bawah Munir tewas dibunuh dengan cara diracun di sebuah langit dalam penerbangannya Mengungkap sebuah kasus beberapa pejabat tinggi saat itu Dalam salah satu keterangan dari seorang pengamat di televisi nasional Pengamat itu mengungkapkan bahwa Bjorka ini Tidak seperti kebanyakan hacker pencuri data yang lain Bjorka seperti seorang hacker yang berada di salah satu sisi di dalam sebuah negara Dan sisi itu adalah masyarakat secara luas Karena isu yang diangkat Bjorka secara tidak langsung adalah isu dari perlawanan rakyat terhadap keputusan dari pemerintah Pengamat juga menyampaikan kecurigaannya terhadap Bjorka Pengamat mengatakan bahwa Bjorka itu seperti sengaja memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang yang berasal dari Polandia Sementara jika kita melihat setiap postingan dari Bjorka Kita bisa menemukan bahwa Bjorka seperti fasi dalam menggunakan bahasa Indonesia Dan seorang hacker atau seorang peretas Tidak mungkin mempublikasikan secara terbuka tempat dirinya berasal Lalu apakah Bjorka ini adalah orang yang berasal dari Indonesia Seorang hacker yang berada di sisi rakyat dalam perlawanannya terhadap keputusan pejabat pemerintah Karena setiap postingan dari Bjorka selalu menyerang secara personal pada setiap keputusan pejabat yang diserangnya Bjorka baru-baru ini juga mengungkapkan akan meretas data dari Pertamina Bjorka mengatakan bahwa tindakannya ini adalah respon atas demo yang dilakukan oleh rakyat Indonesia Demo yang tidak didengar oleh pejabat yang terkait Beberapa rakyat juga merasakan hal yang serupa Beberapa dari mereka menganggap bahwa Bjorka adalah seorang pahlawan Karena Bjorka seperti mewakili ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Banyak yang memuja Bjorka Bahkan beberapa dari masyarakat berharap Bjorka terus melancarkan aksinya Lalu apakah benar? Bjorka adalah orang yang baik dan berada di sisi rakyat Mengungkap posisi Bjorka seperti pisau di belah dua Salah satu sisinya pasti akan membuatmu terluka Karena Bjorka bermain dalam dua arah Satu sisi dirinya seperti seorang pahlawan mengungkap banyak data yang ditutupi pemerintah Dan satu sisinya lagi dirinya telah mencuri kepemilikan data 1.500.000 rakyat Indonesia Data itu bisa saja diperjual belikan Bahkan data itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat Terlepas dari Bjorka yang seperti berada di sisi rakyat Karena membela kepentingan rakyat atas keputusan pemerintah Dalam hal ini Bjorka tetaplah salah Pencurian data adalah tindakan yang melawan hukum Banyak dari masyarakat yang membela Bjorka Salah satu pemicunya adalah rakyat seperti tidak lagi percaya dengan pemerintah Rakyat seperti selalu jadi pihak yang selalu berseberangan dengan pemerintah Keputusan dari pemerintah tidak bisa menjawab keinginan dari rakyat Dan banyak kasus yang seperti ditutup-tutupi oleh pemerintah Tidak ada transparansi dan keterbukaan kepada rakyat Hal itu semakin menunggukan rasa tidak percaya rakyat kepada pemerintah Dan Bjorka berdiri di antara itu menjawab semua desus ketidakpercayaan Kebocoran data di Kementerian Informasi dan Komunikasi adalah salah satu jawaban Yang ditunjukkan oleh Bjorka kepada rakyat Indonesia Dari sana Bjorka dianggap menjadi pahawan Karena menunjukkan betapa lemahnya sistem keamanan data dari pemerintah Pemerintah selalu berucap bahwa data yang ada di pemerintah selalu dijaga oleh tim yang paling ahli Namun kenyataannya data itu menurut Bjorka sangat mudah dan gampang untuk diretas Lalu bagaimana pendapat pemerintah atas kemunculan dari Bjorka? Jawaban dari pemerintah terkait peretasan data yang dilakukan oleh Bjorka sedikit mengejutkan Pasalnya jawaban dari pemerintah yang diwakili oleh beberapa pejabat terkait Dinilai sangat enteng dan santai Pemerintah meminta masyarakat untuk melindungi data mereka masing-masing Terkait peretasan dari Bjorka, hal itu dianggap bukan data yang penting Dalam hal ini masyarakat semakin mencuat marah Bagaimana mungkin instansi dari pemerintahan bisa dengan mudah diretas dan disusupi? Masyarakat meminta pemerintah bergeras cepat memperbaiki aspek kesalahan yang fatal ini Bjorka adalah simbol dari kondisi yang bobrok dalam dunia digital di negeri ini Pemerintah seharusnya tidak menganggap hal ini sepele Karena ini bukan soal data yang mereka anggap tidak penting Namun ini adalah soal kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem pemerintahan itu sendiri Tugas berarti yang harus dihadapi oleh instansi pemerintahan Untuk berbenah diri, untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Terima kasih telah menonton!